Di video kali ini, saya akan mengajarkan Anda cara menghitung pendidikan anak atau cara menghitung biaya kuliah anak. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Pertama yang dilakukan adalah hitung biaya kuliah di saat ini. Misalnya kuliah di perguruan tinggi Jakarta, sampai lulus total biayanya adalah 120 juta rupiah. Lalu cari future value atau biaya masa depan di mana anak akan kuliah dan disesuaikan dengan inflasi. Misalnya anak akan kuliah 17 tahun lagi, di mana inflasi 12% per tahun, maka dengan kakulatur future value, maka butuh biaya 823 juta rupiah. Artinya di tahun 2037, nanti pada saat anak akan kuliah, kita membutuhkan uang sebanyak 823 juta rupiah. Langkah yang kedua adalah tentukan instrumen investasi untuk mencapai langkah tersebut. Jika masih 17 tahun lagi, diperlukan uangnya karena masih jangka panjang, bisa berinvestasi di reksadana atau index fund yang ekspektasi returnnya sampai 13% setahunya. Tentukan instrumen investasi sesuai dengan profil resiko dan jangka waktunya. Jika anak kalian 3 tahun lagi akan kuliah, maka kalian juga bisa menggunakan metode yang sama dengan mengganti angka daripada investasi dan tahun di kakulatur finansial. Dengan kakulatur Tapping Call, ketemu angka kalian harus investasi 1,094 juta rupiah setiap bulannya. Ini artinya agar anak kita bisa kuliah di perguruan tinggi yang sudah kita bentukkan tadi, kita harus investasi rutin selama 17 tahun sebesar 1,094 juta rupiah setiap bulannya. Kalau menabung di bank tidak melakukan investasi, bisa tidak? Bisa, tapi dengan asumsi 1,5% setahun, kita harus menabung rutin sebanyak 3,5 juta rupiah. Jauh banget kan bedanya, makanya investasi diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan kita. Dan semakin awal kita memulai, maka akan semakin ringan kita mencapai tujuan kita. Oke, kita mencoba opsi yang lain. Untuk mencapai dana kuliah, tapi bagaimana jika kita investasi sekali saja dan tidak pusing dengan dana investasi per bulannya. Dengan menggunakan present value kakulatur, maka ketemu angka 91,4 juta rupiah. Inilah kekuatan daripada compound interest atau bunga berbunga, atau return yang menghasilkan return lagi. Jadi, pilihan untuk mencapai dana pendidikan anak di perguruan tinggi adalah sebagai berikut. Pilihan A adalah investasi rutin 1,094 juta per bulan selama 17 tahun. Opsi B adalah investasi 91,4 juta lalu dilapkan selama 17 tahun. Pilihan yang ketiga adalah investasi rutin saja, dan ketika ada rezeki lebih, ditambahkan saja ke instrumennya. Agar tujuan keuangan lebih cepat tercapai. Salah satu contoh daripada index fund adalah fund guard dengan simbol VOO. Index fund memberikan kalian exposure kepada 500 perusahaan teratas di Amerika. Tahun ini VOO naik 14,23% dan selama 10 tahun, VOO rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan 13% setahun. Kenapa investasi di index fund sangat bagus? Jika index fund atau reksadana akan lebih stabil, dan ini saat yang sangat tepat untuk membeli karena jangka panjang selalu mengalami kenaikan, terutama market di US. Apalagi saat ini kita di situasi lagi resesi. Dan jika ekonominya sudah recovery, maka akan sangat bagus untuk pasar saham juga. Prinsip investasi saya adalah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Jadi ketika beneran jadi nikah dan mempunyai anak, maka hati kalian akan lebih tenang karena anak kalian sudah bisa kuliah di universitas yang kalian inginkan. Target saya mempersiapkan dana untuk anak saya kuliah di Monash University di Australia. Persis dengan logika berbik yang baru saja saya sampaikan, tidak semua orang mampu untuk berinvestasi banyak. Jadi jangan berkecil hati jika angka tidak besar, yang penting kita mulai dulu sekecil apapun. Dan yang paling penting adalah mulai investasi sekarang, karena ingat waktu adalah teman terbaik untuk berinvestasi. Ini semua bisa dicapai dengan Anda konsisten menabung setiap bulannya. Semoga video ini membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda, dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan sub-US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman Anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di Tongo. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu membeli apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi, berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikin bingung karena keluarnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi, apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro, banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi, ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk saham Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik, bukan? Saya sudah lama menggunakan di Toro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan di Toro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang di Toro atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan flash trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.